Alhamdulillah Allahumma aslih syababal muslimin Allahumma aslih lana umuran Al-ladhi ilaiha Allahumma aslih nadina Al-ladhi wa ismatu amrina Al-ladhi fiha ma'asyuna Wa akhiratan al-ladhi ilaiha ma'aduna Amba Ba'ad Teman-teman muda yang dirahmati Allah SWT Sungguh sangat bahagia saya Malam hari ini Malam mingguan dengan antum semua Di tempat yang paling mulia di mukabum ini Saya tahu bahwa Antum semua adalah orang-orang mulia Orang-orang baik Karenanya antum Antum memilih Tempat yang mulia ini Di saat anak-anak muda lain Memilih yang lain Karenanya saya tahu bahwa Teman-teman semua adalah Merupakan air jernih kemerijik Yang luar biasa Tapi Ustaz Maman sudah menjelaskan Pada antum tadi Bahwa anak muda seharusnya adalah kekuatan Karena antum harus berpikir Bagaimana air yang jernih itu menjadi kekuatan Karena kalau air keluar dari Mata airnya Dia kemerijik keluarnya Bahkan langsung bisa diminum Menghilangkan daaga Sehat sekali Sejuk sekali Tapi itu belum jadi kekuatan Bagaimana supaya air jadi kekuatan Air itu kalau Memunculkan kekuatannya Itu gedung yang paling kokoh Sekalipun bisa dia bawa Siapa yang Yang mengatakan bahwa Apa yang dibangun manusia ini kuat Itu kalau ada air yang Air ini air Air depan saya ini air Antum tuangkan Cuma bisa untuk minum Jadi air jernih Air yang bagus Seperti antum semua Tapi dia belum jadi kekuatan Kalau antum ingin lihat air jadi kekuatan Antum lihat tsunami Itu air punya kekuatan Seamat dahsyat Kalau sudah menggulung air Tidak ada yang bisa matikan Dan antum tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab kaum Nabi Nuh Juga dengan air saja Cuma dengan air Pertemuan antara Air langit dan air bumi Karenanya Kalau anak muda Tadi oleh Satmaman dijelaskan Bahwa anak muda itu kekuatan Mestinya begitu Gabungan antara Kejernihan dan kekuatan Ya Maka dari itu tidak bisa Kalau antum ingin menjadi kekuatan Tidak bisa sendiri-sendiri Kalau sendiri Cuma air buat diminum Dia cernih Bagus Masya Allah Memberi manfaat Ya memberi manfaat Tapi untuk kekuatan Yang dimau oleh Quran Belum Nah sekarang antum tahu Itu Air tsunami itu Berapa gelas Kalau digelasin Asli itu banyak yang antum harus kumpul Kumpul Dalam satu gerak yang sama Itu tidak ada yang Yang bisa berdiri kokoh Di hadapan antum semua Paham ya Baik Makanya bahagia sekali Malam hari ini Dengan Diberakarsai teman-teman Pemuda istiqomah Semoga antum semua Menjadi pemuda yang istiqomah Teman-teman terahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Mudah-mudahan Ini Bisa Bersama-sama Nanti dengan guru kita Ustaz Maman Untuk Mari kita Kita Ubah Kita ubah Kejernihan ini Menjadi kekuatan Dan itu perlu proses Perlu waktu Perlu belajar Perlu kurikulum Perlu kesabaran Baik Teman-teman terhamati Allah Saya Hanya menambahi sedikit saja Karena sudah Banyak lengkap Disampaikan Ustaz Maman Barang yang sudah lengkap Kalau ditambahi lagi Malah jadi kurang Ya makanya Saya gak banyak-banyak Nambahinya Jari saya lengkap Ada lima Itu lengkap Kalau ditambahi satu Malah kurang Betul kan? Jadi kok enam Itu berarti Dia kekurangan Baik Teman-teman terhamati Allah Saya langsung saja Pada pembahasan tentang Salahuddin al-Ayubi Dan Muhammad al-Fatih Karena itu judul Yang diberikan pada kami Yaitu Salahuddin al-Ayubi Rahimullah ta'ala Dan Muhammad al-Fatih Sebagai dua potret Pemuda dan Pemimpin Tapi saya ingin Berikan dulu datanya Pada antum semuanya Perbandingan dari dua orang itu Saya kasih datanya Supaya antum bisa bandingkan Ya Teman-teman Yang baik Terhamati Allah Pertama sebelum Saya sampaikan datanya Bahwa Kita ini bersyukur Karena kita Oleh sejarah Islam Disuguhi Potret-potret Yang mudah Untuk ditiru Jadi sosok-sosok Istimewa itu Itu adalah Merupakan potret Yang Allah hadirkan Supaya generasi Zaman ini Supaya generasi Zaman ini Mudah untuk menirunya Ya karena Karena itulah Maka sebuah Sebuah kelengkapan Menggabungkan Antara konsep Teori Dengan potret Itu adalah Sebuah kelengkapan Yang luar biasa Zaman sudah banyak Menyampaikan teori Dan beberapa contohnya Saya tidak menyampaikan teori Saya cuma langsung masuk Pada potretnya Pada sosoknya Supaya Kita langsung Dapat juga sosoknya Nanti antum tinggal Cocokkan dengan materi Yang disampaikan Ustaz Maman Nah teman-teman Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ini kekurangannya Kekurangannya Dunia Barat Dunia Barat Tidak punya Sosok Tidak punya potret Seistimewa Islam Antum Manusia istimewa Manusia ajaib Di Islam ada Di Barat Maka Karena dia tidak ada Maka yang muncul Superman Apa lagi Spiderman Bahkan perempuan Pun dimunculkan Jadi cat woman Karena saking mereka Tidak tahu Mereka sebenarnya Harus Mencontoh siapa Potretnya Kalau untuk Baca sejarah Eropa Itu Dulunya mereka Tidak kenal peradaban Pakai baju aja Cuma sepotong Orang Orang hutan Orang hutan Kemudian Begitu Begitu mereka Diajari muslimin Mengenal peradaban Tiba-tiba Tiba-tiba Beringas Menjadi penjajah Dan itu Bisa baca Di sejarah Eropa Karena itu Mereka tidak punya Potret Akhirnya Mereka Sulaplah Sosok-sosok Yang sebenarnya Berlumuran darah Tiba-tiba Menjadi sosok Pahlawan Muslimin Tidak perlu Itu semua Karena muslimin Ini Melimpah ruah Tokoh besar Mengagumkan Ajaib Yang kalau antum baca Bahkan tidak ada hari ini Orang kayak begitu Tapi bukankah Mereka juga manusia biasa Sebagaimana kita manusia biasa Bukankah mereka muslim Kita juga muslim Mereka sholat Kita juga sholat Quran, kitab, suci, kiblat Kita sama Maka mestinya kita berbuat sama Itu hebatnya potret Baik Mari kita bandingkan Dua sosok istimewa Dua-duanya pemuda Dua-duanya pemimpin Pemimpin di usia muda Dan ada beberapa Hal yang sama Ada beberapa hal yang beda Teman-teman Rahmatullah Salahuddin al-ayyubi Rahimullah ta'ala Itu hidupnya Di abad 6 Di abad 6 Hijriah Ada pun Muhammad al-Fatih Hidupnya di abad 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 9 Hijriah Jadi yang satu Abad 6 Yang satu Abad 9 Terpaut Dua sosok Yang kita bicarakan Malam ini Terpautnya 3 abad Artinya Tiga abad itu Ini Indonesia merdeka ini Umurnya baru berapa Belum seabad Bahkan Bukan begitu Belum seabad Belum seabad Belum satu abad Kurikulum pendidikan Sudah ganti berapa kali Betul apa enggak Padahal yang menghasilkan Orang-orang hebat itu Kalau bukan kurikulum pendidikan Apa Ya kurikulum pendidikan itu Hasilkan Kalau tiga abad Terpaut Antara Salahuddin Dan Muhammad al-Fatih Rahimahumullah Kalau terpaut Tiga abad Cara Belajarnya Sama Kurikulum Sama Hasilnya Sama Maka itu Islam Sekarang para guru pusing Ada kurikulum 2013 Sebelumnya Kurikulum 2006 Sebelumnya kurikulum 2004 Sebelumnya kurikulum Tahun 9 sekian Itu belum satu abad Belum satu abad Maka dari itulah Ini indahnya Islam Bahwa terpaut Tiga abad Itu subhanallah Karena kurikulum Karena Islam itu sama Di setiap abad sama Kan Quran juga tidak berubah Quran juga itu Itu juga Kan Qurannya abadi Cara sholat kita Ya sama Kita sholatnya di masjid Ya sama Tidak ada yang berubah Bahwa nanti ada Beberapa perubahan Di setiap zaman Setiap zaman Allah hadirkan Masalah baru Sehingga kemudian Memunculkan Solusi baru Itu biasa Tapi tetap berpijak Pada Hal-hal yang sama itu Baik Jadi terpautnya Mereka tiga abad Satu abad enam Yang satu pada Abad ke sembilan Muhammad Solahuddin Ayubi Lebih tua Lebih duluan Zamannya Solahuddin Ayubi Rahimullah Ta'ala Beliau Menjadi Pemimpin Karena beliau Pada Beliau lahir Tahun 532 Dan beliau Memimpin Sekitar tahun 564 Ya Jadi Umur berapa Beliau Ya Umur berapa Beliau resmi Memimpin Menjadi Menjadi seorang Sultan Dan setelah Itulah Kemudian Ditandai Dengan beliau Menjadi Sultan Itu Menandai Sebuah Dinasti Baru Yang namanya Dinasti Al-Ayubia Yang Dinisbatkan Pada namanya Solahuddin Al-Ayubi Maka Dinasti Dinasti Al-Ayubia Sebelumnya Sebenarnya Solahuddin Sudah masuk Ke Mesir Sudah beberapa Kali Dan itu Karena Masih Beliau Solahuddin itu Masih di bawah Pamannya Pamannya Namanya Asaduddin Shirko Asaduddin Shirko Itu adalah Merupakan Utusan Dari Gubernur Di Wilayah Halep Di wilayah Aleppo Suria Yaitu Nuruddin Zengki Supaya Antum Tahu dulu Ini Alurnya Nah Solahuddin Al-Ayubi Usia di bawah 30 tahun Usia di bawah 30 tahun Dan itu nanti Kisaran usia memang Teman-teman Usia-usia Antum ini Usia di bawah 30 tahun Kisaran usia 20an tahun Maka Sudah Sudah terlibat Bersama Pamannya Untuk masuk Ke Mesir Dengan Pasukannya Dan Ini cuma Dialog antara Paman Sama Ponakan Asaduddin Shirko Dan Solahuddin Ayubi Untuk Mendesain Pasukan ini Dan untuk Menyelesaikan Seluruh permasalahan Yang ada di Mesir Dan setelah itu Pamannya meninggal Solahuddin Melanjutkan Dengan Membersihkan Palestina Dari tangan salib Karena itulah Maka Teman-teman Terahmatilah Ketika Bayangkan Usianya Masih Sangat muda Sangat muda Dimulai Setidaknya Dari umur 25 tahun Terus begitu Sampai nanti Dia resmi Memimpin Setelah Pamannya meninggal Kemudian Dia berhasil Menutup Menutup Dinasti Syiah Ismailiyah Yaitu Dinasti Al-Ubaidiyah Di Mesir Yang sudah Berkuasa Lebih dari 200 tahun Itu bisa Bayangkan Sebuah negeri Sudah 200 tahun Berkuasa Syiah pula Itu Oleh Oleh Selahuddin Ditutup Dengan jalan Sangat damai Itu Kecerdasan Yang luar biasa Ada pun Muhammad Al-Fatih Ya dan Muhammad Bedanya Kalau Muhammad Al-Fatih Nanti Dia lebih muda Lagi Karena umur 22 tahun Dari Ustaz Muhammad sudah Sampaikan ya Umur 22 tahun Muhammad Al-Fatih Sudah jadi sultan 22 tahun Dan Muhammad Al-Fatih Melanjutkan Melanjutkan Ayahnya Melanjutkan Kakeknya Jadi pelanjut Ada pun Solahuddin Tidak ada yang Dilanjutkan Ayahnya Solahuddin Solahuddin itu Namanya Siapa Atau tahu Nama Solahuddin Siapa Solahuddin Namanya Siapa Solahuddin Bukan nama Itu Solah Itu artinya Kebaikan Adin Itu agama Kebaikan agama Solahuddin Namanya Yusuf Namanya Ingat Namanya Yusuf Solahuddin Punya Ayah Yang Ayahnya Adalah Seorang Pembelajar Seorang Pembelajar Ilmu Sebagaimana Pamannya Yang Pembelajar Ilmu Tapi Sekaligus Suka Panglima Tapi Mereka Tidak Punya Kesultanan Tidak Punya Dinasti Maka Solahuddin Al-Ayubi Adalah Orang Yang Membuka Pertama Kali Dinasti Al-Ayubi Adapur Muhammad Al-Fatih Itu tinggal Melanjutkan Melanjutkan Dari Dari Nasab Orang Tuanya Ayahnya Kakeknya Terus Begitu Keatas Bahkan Kalau Solahuddin Al-Ayubi Adalah Sultan Yang pertama Di Dinasti Ayubi Kalau Muhammad Al-Fatih Adalah Sultan Ketujuh Di Daulah Turki Usmani Dan Mereka Memimpin Mereka Memimpin Juga Dalam Rentang Waktu Yang Kurang Lebih Sama Kurang Lebih Sama Karena Solahuddin Layubi Rahim Allah Ta'ala Itu Memimpin Kurang Lebih 25 Tahun 25 Tahun Adapun Muhammad Al-Fatih Lebih dari 30 Tahun Lebih sedikit Hampir 31 Tahun Jadi Jadi Satu 25 Tahun Satu 30 Tahun Lama Ya kan 25 Tahun Sudah Lima Periode Kalau di Indonesia Lima Periode Tinggal Masalahnya Kan begitu Bukan sekedar Lama-lamaan Memimpin Masalahnya Anda Memimpin Berapapun Lamanya Karyanya Apa Itu Masalahnya Kemudian Secara Usia Juga Semisal Secara Usia Kurang Lebih Muhammad Al-Fatih Punya Usia Lima Lima Tahun Muhammad Al-Fatih Punya Usia Lima Puluh Dua Tahun Sekurang Lebih Nah 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 Inilah Yang Kemudian Perlu Kita Kita Gali Secara Potret Dua Potret Yang Luar Biasa Dari Sisi Kepemudaan Mereka Berdua Ini Dan Kemudian Dari Sisi Kepemimpinan Yang Istimewa Itu Ada Banyak Hal Yang Luar Biasa Dan Mari Kita Petik Sebagian Dari Pelajaran Istimewa Itu Salah Hutin Ayubi Rahim Allah Ta'ala Dan Muhammad Al-Fatih Itu Oleh Pendidikannya Oleh Orang Tuanya Oleh Zamannya Itu Di Bebani Kegundahan Di Bebani Kegundahan Makanya Kalau Anak Muda Begini Tidak Punya Kegundahan Itu Dia Tidak Akan Besar Tapi Jangan Jangan Salah Gundah Antung Salah Galau Salah Jangan Salah Apa yang Antung Fikirkan Lihat Kegalauan Yang Diberikan Dititipkan Kepada Salah Hutin Adalah Tentang Palestina Palestina Dititipkan Sebagai Sebuah Kegalauan Karena Palestina Palestina Itu Sudah Sekian Lama Hilang Dari Tangan Muslimin Ada Dari Tangan Orang Orang Salib Dan Kemudian Salah Hutin Hadir Dan Masalahnya Masalahnya Saat itu Orang Orang Eropa Menguasai Tanah Palestina Itu Satu Persatu Wilayah Mesir Pun Diambil Jadi Mulai Merayap Merambat Satu Persatu Sampai Ke Mesir Karena Itulah Kegundahan Nurudin Zengki Atasannya Nurudin Salah Hutin Itu Tadi Saya Bila Salah Hutin Atasannya Adalah Pamannya Asad Hutin Syirku Dan Atasannya Pamannya Adalah Nurudin Zengki Nurudin Zengki Adalah Gubernur Di Aleppo Yang Nginduknya Ke Dinasti Bani Abbasia Yang pusatnya Di Bagdad Irak Kalau Belajar sejarah Itu harus Membayangkan Peta Dari Kota Ke Kota Nah Itu Dari Mulai Nurudin Zengki Sampai Diturunkan Pada Asad Syirku Sampai Diturunkan Pada Salah Hutin Itu Kegundahan Terbesar Mereka Adalah Gibrat Pertama Muslimin Palestina Itu Ada di Tangan Orang-orang Kafir Dalam Keadaan Kotor Rusak Dan Muslimin Tidak Bisa Masuk Sana Kegundahan 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 Yang Dititipkan Dan Adud Tau Bahwa Nurudin Nurudin Zengki Sang Pimpinan Dan Nurudin Zengki Itu Orang Yang Sang Dikagumi Oleh Solahudin Karenanya Teman-teman Solahudin Itu Bukan Orang Ajaib Yang Tiba-tiba Turun Terus Membebaskan Palestina Kalau Itu Superman Namanya Gak Ada yang Begitu Solahudin Itu Hanya Merupakan Pucuk Jadi Gak Ada yang Tiba-tiba Kemudian Menjadi Hebat Besar Luar Bias Gak Ada Itu Proses Sangat Panjang Bahkan Dimulai Dari Masa Abu Hamid Al-Ghazali Rahim Allah Setelah Itu Masuk Turun Lagi Ke Masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Yang Melanjutkan Kebesaran Abu Hamid Al-Ghazali Begitu Seterusnya Sampai Nanti Turun Ke Nurudin Zengki Dari Nurudin Zengki Barulah Turun Ke Salah Jadi Panjang Ceritanya Dan Begitulah Perjuangannya Maka Dia adalah Sambung Menyambung Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Salah Ini Kegundahannya Tentang Palestina Ada pun Muhammad Al-Fatih Kegundahan Yang Tentang Konstantinopel Itu Maksud saya Tuan-tuan Jadi Sekarang Antum Kalau Mau Besar Tergantung Kegundahan Antum Apa Kalau Antum Urusannya Cuma Urusan Dibuah Sedih Sama Teman Update Status Itu Tidak Jadi Orang Besar Anak-anak Muda Sibuk Sibuk Mikirkan Dini Sendiri Terus Mati Maka Dia Mati Kerdin Yang Mati Besar Adalah Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Memikirkan Umatnya Itu Anak Muda Pikirkan Umatnya Itu Difikirkan Sampai Menjadi Kegelisahan Karena Kegelisahan Itulah Yang Akan Mendorong Dia Untuk Bergerak Terus Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Sholahuddin Memikirkan Bagaimana Cara Membebaskan Palestina Muhammad Al-Fatih Berfikir Bagaimana Bisa Menembus Benteng Tebal Konstantinopel Ayo Sekarang Antum Mikirin Apa Sekarang Itu Jadi PR Besar Antum Sekarang Itu Pikirkan Sesuatu Tentang Umat Ini Kemudian Setelah Itu Sampai Dia Menjadi Sebuah Kegundahan Yang Menjadi Pendorong Enersi Enersi Antum Akan Berlipat Untuk Bergerak Luar biasa Jadi Fikirkan Jangan Yang Sepele Jangan Yang Remeh Urusan Cuma Nyari Kerjaan Aja Kok Gul Galau Urusan Nyari Pasangan Aja Kok Galau Tidak Menarik Sangat Tidak Menarik Anak Muda Yang Dibikirkan Cuma Begituan Bukan Itu Tidak Penting Bukan Itu Tidak Penting Pekerjaan Buat Laki Laki Apalagi Penting Pasangan Diurusan Pribadi Agar Segera Bisa Mengurusi Umat Ini Karena Kalau Antum Saja Belum Selesai Ngurusi Diri Sendiri Bagaimana Ngurusi Orang Lain Kalau Belum Selesai Memikirkan Diri Sendiri Bagaimana Memikirkan Umat Ini Paham Ya Jadi Itu Titik Kesamaan Antara Salahuddin Dan Muhammad Al-Fatih Yang Tidak Sederhana Teman-teman Yang Difikirkan Itu Sebesar Anak Tikrit Orang Irak Dari Irak Pindah Ke Aleppo Ke Halep Suria Dari Suria Kemudian Masuk Ke Mesir Dari Mesir Membebaskan Palestina Dan Ajaib Salahuddin Itu Teman-teman Itu Membebaskan Palestina Tahun berapa Tahun berapa Membebaskan Di Perang Hittin Tahun 583 583 Hijriah Salahuddin Meninggal Tahun berapa 589 Atau bisa Bayangkan Ada orang Yang hidup Dengan Kegundahan Terbesarnya Kemudian Berhasil Dia Berhasil Dia Menjalankan Kebesaran Cita-cita Untuk Membebaskan Palestina Gak lama Setelah itu Meninggal Jadi Saakan Salahuddin Dihadirkan Allah Hanya untuk Membebaskan Palestina Kemudian Cukup Tugasmu Sampai Disitu Kembalilah Kepadaku 583 Dia Usir Keluar Pasukan Salim 589 Beliau Meninggal Karena itulah Maka ketika Muhammad Al-Fatih Berhasil Membuka Konstantinobal Kan Tahun Tahun berapa 857 857 Hijriah Tapi Meninggalnya Masih lama Meninggalnya Masih lama Sempat 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 Muhammad Al-Fatih Sempat berpikir Untuk Istirahat Dari kepemimpinan Karena sudah Cukup Apa yang Apa yang Dia inginkan Kegelisahan Selama ini Yang Tidak Bisa Ditembus Oleh Muslimin Selama 8 Abad Lamanya Dan Aduh melihat Ini kan Sebenarnya Berawal dari Kalimat Rasul Sallallahu Sallam Tentang Konstantinopel Itu Karena Nabi Menyampaikan Tentang hal Itu Konstantinopel Itu Maka Sahabat Ketika Menyampaikan Hadis Nabi Itu Itu semua Ikut Memeras Otak Gimana Caranya Kita Nguasai Konstantinopel Tapi Nabi Kita Sudah Sampaikan Itu Pasti Akan Jatuh Di Tangan Muslimin Cuma Benteng Itu Terlalu Kuat Dan Itu Sebuah Kekuatan Besar Eropa Eropa Kekuatan Besar Separohnya Setidaknya Ada di Wilayahnya Kristen Ortodoks Sebelahnya Separohnya Kurang lebih Ada di Kristen Katolik Roma Jadi Antara Konstantinopel Dan Roma Karenanya Sahabat pun Itu Nabi Bersabdan Sahabat itu Sudah Nyoba Yuk kita Coba Usman Bina Affan Sahabat Nabi Kholifah Ketiga Itu Sudah Bicara Tentang Konstantinopel Sudah Bicara Tentang Konstantinopel Kenapa Karena Ini Nabi Kita Bersabda Cuma Caranya Nyampe Sana Bagaimana Caranya Membuka Konstantinopel Bagaimana Itu Kegelisahan Semua Generasi Islam Itu Maksud Saya Sampai Usman Menduga Dugaan Sahabat Usman Dugaannya Beliau Mengatakan Begini Kata Usman Konstantinopel Itu Rasanya Akan Dibuka Melalui Andalusia Itu Melalui Jalur Selatan Makanya Siapapun Yang nanti Ikut Andil Membuka Andalusia Dia Akan Mendapatkan Pahala Membuka Konstantinopel Itu Prediksinya Tapi Ternyata Ternyata Masuknya Bukan lewat Situ Ternyata Masuknya Bukan lewat Barat Tapi lewat Timur Nah Di Teman-teman Terahmatik Allah Karenanya Ketika Antum Baca Nanti Biografinya Tabiin Luar Biasa Yaitu Abdurrahman Al-Ghufiki Rahimah Allah Abdurrahman Al-Ghufiki Itu Pemimpin Andalus Yang dahsyat Luar biasa Itu Itu Baru Jadi Baru Dikisaran Sekitar Tahun 114 Hijriah 114 Hijriah 114 Hijriah Itu Islam Sudah Sampai Ke Perancis Perancis Selatan Melalui Jalur Melalui Tangan Sedihantaranya Adalah Pemimpin Hebat Dan itu Tabiin Yaitu Abdurrahman Al-Ghufiki Rahimah Allah Abdurrahman Al-Ghufiki Kenapa Ingin Betul Dari mulai Dari mulai Spanyol Masuk ke Portugal Kemudian Masuk ke Perancis Dan kurang lebih Hanya sekitar 30 kilo Menjelang Paris Itu Islam Itu tahun 114 Sudah sampai sana Kenapa Karena tadi Setiap zaman Membawa Kegundahan itu Kenapa Dia mau masuk ke Kedua kota yang dilewatinya Karena setelah Perancis adalah Itali Dan disana ada Roma Setelah Roma Adalah Konstantinopel Tapi semua orang tahu Konstantinopel duluan sebelum Roma Maksud saya adalah Teman-teman Generasi Islam itu Itu kegelisahannya Itu kegelisahannya Kalau Babnya hanya Handphone Tidak ada pulsanya Tidak usah gelisah-gelisah Amat Ya Sekali lagi mohon Teman-teman Mengubah Cara berpikirnya Untuk menaikkan Kualitas kegelisahannya Gelisah Memikirkan umat ini Itulah Kegelisahan Seorang Muhammad Al-Fatih Apalagi itu Memang sengaja Dimasukkan Jadi kegelisahan itu Bukan tiba-tiba Hadir Dia sengaja Dimasukkan Ini bedanya Antara kegelisahan Yang membahayakan Dengan kegelisahan Yang menghasilkan Hal yang positif Itu sengaja Dimasukkan Baik Salahuddin Ataupun Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih juga Begitu Karena Antum tahu Bahwa dari mulai Kakeknya Bapaknya Ibunya Gurunya Semua memasukkan Pesan tentang Konsentri Nobel Maka ketika Dia sudah selesai Dalam tugasnya Membuka Konsentri Nobel Dan berhasil Dan berhasil Maka Setelah itu Dia akan Pengen pensiun Dari kepemimpinan Sudah selesai Saya Sudah selesai Sudah sampai Pada puncaknya Bahkan Muhammad Al-Fatih Setelah menaklukkan Konsentri Nobel Dia naik ke bukit Dia naik di ketinggian Kemudian Dia melihat ke bawah Dia bilang Dari ketinggian Inilah tempat Yang paling tepat Untuk memimpin dunia Anak muda Anak muda Umur 24 tahun 24 tahun Pikir Ini ibu kotanya Dunia Bukan ibu kotanya Turki Usmani Sajan Jadi dia berpikir Bahwa dia akan dilebarkan Sampai seluruh dunia Dari sini Saya akan pimpin Itu maksud saya Jadi jangan Jangan remeh Tama yang dipikirkan Nah Kan Antum Juga tahu Paket Hadis antara Konstantinopel Konstantinopel itu Paketnya dengan Roma Ada gitu Di antara Antum Yang gelisah Mikirkan itu Roma Gimana pacaranya Roma itu ya Bagaimana cara Sampai masuk ke Roma Mengislamkan Roma Saya ingin salami Paus Saya islamkan Saya sahadatkan itu paus Bagaimana caranya Roma Jatuh ke tangan muslimin Kalau tidak Maka maksud saya Teman-teman itu Jadi kegelisahan Antum ubah Sampai sekarang Roma belum selesai urusannya Oke Dan masih banyak yang lain Saya cuma Saya ingin berhenti lama disini Karena ini masalah besar hari ini Ketika generasi ini Tidak hidup dengan kebesarannya Tapi jatuh Karena keremehannya Atau harus hidup dengan kebesaran Baik Selamat malam Dan Begitu mereka Begitu mereka memimpin Ini dua orang ini Memimpin dengan proses yang Yang luar biasa Lihat ini Dua-duanya Proses bagaimana Dia masuk menjadi pemimpin Menjadi pemimpin Bahwa Sekali lagi Kalau salah hudin itu Sebenarnya Salah satu pasukan Pamannya Panglimanya adalah Pamannya Satu dini syirku Begitu masuk ke Mesir Dan itu sempat bolak-baling Karena sempat masuk Awalnya Bisa masuk ke Mesir itu Kan sebenarnya Karena Dinasti Ubaitya Syiah yang Syiah Ismailiyah Yang di Mesir Yang sudah berkuasa Lebih dari 200 tahun itu Itu pecah berantem Antara mereka Tentang kepemimpinan perang Antara mereka Pemimpin yang ada Kemudian berhasil di kudeta Dia lari Nyari bantuan ke Aleppo Ke Halam Menurut dini zengki Dimintai bantuan Senang banget Nah ini waktunya Karena sudah lama Dia ingin masuk ke Mesir Karena sudah mendengar Bahwa Mesir Keadaannya payah Satu persatu wilayah Malah diambil oleh Orang-orang salib Yang ada di Palestina Karena Palestina-Mesir kan Berbatasan kan Dan seterusnya Maka Ini kesempatan Mumpung ada yang Minta bantuan Dan dia Mggak orang sembarang Dia pemimpinnya Hubeidia Salah teman-teman Hubeidia Maka itulah Mengapa Asaduddin Syirku Diberangkatkan Dengan Dikontrol betul Oleh rutin zengki Kemudian Diberangkatkan Dan Asaduddin Syirku Menjadikan Polakannya Itu salah rutin Alayubi Sebagai Orang yang Paling diajak bicara Tentang masalah Strategi pasukan Begitulah Sampai kemudian Prosesnya Sampai pamannya Nanti meninggal Nanti ada Bula balik Berkali-kali Karena ternyata Orang yang minta Bantuan itu Itu kemudian Begitu menang Menang Akhirnya menang Berhasil ngambil Kursinya lagi Tapi setelah itu Ya khianat lagi Nah itu Itu gak aneh Itu biasa Biasa Kalau Kalau siah begitu Itu gak aneh Dalam sejarah Sangat tidak aneh Bantu baca sejarah Dan tidak akan Diperdebatkan Karena sejarah Punya catatannya Dibantu Kemarin kan minta bantuan Datang dibantu Bantu dimenangkan Begitu menang Berkhianat Kepada yang bantu Tapi ya begitulah Muslimin itu Masya Allah Hatinya muslimin itu Lapang Ya lapang Punya penuh strategi Begitulah sampai Kemudian Begitu Asaduddin Sirku Berhasil Masuk Dan kemudian Akhirnya berhasil Juga masuk Menguasai itu Sampai kemudian Akhirnya Salahuddin Asaduddin Sirku Salahuddin Nanti Dekat dengan Pemimpin tertinggi Dinasti Ubaidiyah Syiah Ismailiyah itu Kemudian Nanti menjadi semacam Penasihatnya Semacam Menterinya Itu prosesnya Sampai nanti Salahuddin Dengan strategi Yang cukup panjang Tidak terlalu panjang Sebenarnya Karena Hanya Perlu Tiga tahun Salahuddin itu Punya strategi Dari mulai Masuk Dekat Dengan Sang Pemimpin Tertinggi Sampai Menutup Dinasti Siah yang Sudah 200 tahun Lebih Dengan Cara Sangat Damai Tak ada Kejolak Dengan Strategi Yang Sangat Luar biasa Bisa canggih Itu hanya Perlu Waktu Tiga Tahun Jadi Dinasti 200 tahun Ditutup Dalam Tiga Tahun Anak Muda Itu Gitu Antung Pikirin Kalau Antung Cuma Gelisah Mikirkan Tentang Ini Gimana Negara Rusak Amat Jangan Cuma Mikir Begitu Antung Buat Strateginya Ini Belum Lama Maksud saya Terbaiki Ini Amanah Besar Bukan Dalam Rangka Apa-apa Karena Mesir Saat itu Dalam Satu Persatu Wilayahnya Diambil oleh Orang-orang Kafir Kemudian Persis Seperti zaman Kerusakan Manapun Itu Harta Itu Berserakan Di dalam Istana Tetapi Rakyat Sengsaranya Luar Biasa Dengan Impitan Pajak Yang Luar Biasa Semua Zaman Sama Atau Mau Baca Dinasti Persia Romawi Sama Karena Nanti Itulah Yang Nanti Salah Satu Strategi Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Salah Hutin Atas Prakarsa Pemimpin Tertingginya Yaitu Nuruddin Zengki Di antaranya Ada tadi Membuat Masyarakat Ini Nyaman Dengan Menghilangkan Himpitan Pajak Itu Mendingan Antum Pikirin Gimana Bayar Hutang Indonesia Ini Antum Pikirin Gimana Pajak Tidak Ada Tapi Makmur Negeri Ini Kan Itu Urus Cuma Itu Sebenarnya Ya Coba Antum Melamun Sekarang Itu Pikirin Begitulah Kekundahan Anak muda Harus Yang Tinggi Tinggi Jangan Berkali-kali Ulang Karena Ini Masalah Sangat Serius Di Anak muda Hari Ini Karena Saya Kalau Lihat Tulisan Anak muda Hari Ini Kemudian Berantemnya Di media Sosial Itu Berantem Antara Dua Orang Yang Bodoh Yang Sini Bodoh Kekiri Ini Bodoh Kekanan Ya Begitu Makanya Sudahlah Sudah Hentikan Itu Dengan Anak-anak muda Mudah-mudah Usianya Kisaran 30 30 Sedikit 30 Ke bawah Kumpul Begitu Kumpul Saya Diminta Datang Karena Ternyata Mereka Lagi Rapat Mereka Dari Berbagai Kota Saya Tanya Antum Ini Siapa Dibilang Kami Ini Anak-anak Muda Yang Pengusaha Kemudian Saya Bila Antum Ngumpul Ngumpul Ini Ngapain Lihat Jawaban Mereka Apa Kami Cuma Pengen Bayari Hutang Negara Itu Anak-anak Umurnya 30 Tahun Ke bawah Ada yang Sebagian 30 Tahun Ke atas Sedikit Sekarang Hutang Negara Berapa 4.000 Triliun Ya 4.000 Triliun Antum Pikirin Masalah Antum Sekarang Ngeraba Ngeraba Dompet Tidak 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 Orang Berpikir Besar Allah Berikan Yang Besar Kalau Antum Mikir Cuma Dompet Ini Tidak Penuh Tapi Antum Antum Fikirkan Yang Besar Saya Bayari Hutang Negara Besok Indonesia Saya Beli Dengan 4.000 Triliun Saya Punya Uang 4.000 Triliun Serahkan Negeri Ini Saya Bayari Gratis Negeri Ini Baik Gitu Loh Teman-teman Mikir Yang Besar Mulai Hari Mikir Yang Besar Hal Yang Remeh Update Status Tidak Wajib Hukumnya Jadi Yang Remeh Remeh Tinggalkan Tidak Ada Yang Wajib Solat 5 Waktu Wajib Kuasa Ramadan Wajib Update Status Tidak Wajib Hukumnya Tidak Penting Ketika Dia Ubah Cara Berpikiran Baik Jadi Ketika Solah Dia Mendapatkan Hanya Perlu Tiga Tahun Sejak Dia Masuk Ke Mesir Duduk Masuk Di Mesir Sampai Tutupnya Dinasti Yang Sudah 200 Tahun Umurnya Nah Di Ada pun Muhammad Al-Fatih Ini juga ada Sisi yang Menarik Kalau Muhammad Al-Fatih Kan Sekali lagi Melanjutkan Bapaknya Ya Melanjutkan Bapaknya Melanjutkan Bapaknya Ini Hebatnya Sang Ayah Sebenarnya Sultan Murad II Sang Ayah Itu Beliau Punya Hak Untuk Memimpin Sampai Meninggal Itu Punya Hak Di Peraturan Negara Dinasti Turki Osmani Tetapi Itu Tidak Dilakukan oleh Ayahnya Ayahnya Memilih Untuk Pensiun Dini Demi Untuk Melatih Anaknya Muhammad Al-Fatih Menjadi Pemimpin Hebat Jadi Jadi Ini Orang Dua-Duanya Luar Biasa Jadi Sang Ayah Tahu Persis Bahwa Mereka Ini Mereka Anak Saya Harus Dilatih Makanya Sejarawan Mengatakan Umur 14 Tahun Sama Bapaknya Dikasih Sebuah Kota Kota Manisa Kota Manisa Sebuah Kota Yang Kecil Dan Itu Dikasih Untuk Latihan Mimpin Umur SMP 14 Tahun SMP SMP Kelas Klas Latihan Mimpin Berarti Ilmunya Sudah Dikasih Banyak Sama Orang Tuanya Sama Guru Burunya Dari 14 Nanti Terus Belajar Sampai 22 Tahun 22 Tahun Bapaknya Mengundurkan Diri Dengan Sengaja Bapak Mundur Nak Jadi Sultan Sekarang Kau Yang Mimpin Itu Jadikan Itu Sebagai Pelajaran Buat Semua Orang Tua Jadikan Pelajaran Buat Semua Orang Tua Kalau Disini Kan Ada Juga Yang Usia Sudah Tua Sudahlah Apa Yang Mau Dipertahankan Kalau Kita Cuma Tua Umurnya Tapi Tidak Tua Usianya Tidak Tua Ilmunya Tidak Tua Kesolehannya Kalau Ada Anak Muda Yang Lebih Luar Biasa Lanjutkan Karena Di Tangan Orang Biasa Luar Biasa Apalagi Tangan Anak Muda Luar Biasa Jadi Regenerasi Itu Harus Sangat Dipikirkan Terakhir Akan Saya Bacakan Bagaimana Muhammad Al-Fatih Mengkader Anaknya Bagaimana Shalahuddin Mengkader Anaknya Itu Orang Hebat Berpikir Tentang Kelanjutan Kebaikan Ini Kelanjutan Kebaikan Harus Dipikirkan Betul Makanya Muhammad Al-Fatih Bapaknya Sengaja Mengundurkan Diri Begitu Mengundurkan Diri Anak Umur 22 Tahun Begitu Masuk Anak Umur 22 Tahun Masih Muda Maka Musuh-musuhnya Itu Meremehkan Meremehkan Bahkan Di Konstantinopel Sendiri Begitu Mendengar Kesultanan Turki Usmani Ganti Pemimpin Pemimpinnya Anak Muda Umur 22 Tahun Wah Itu Meremehkan Nah Ini Kesempatan Ini Kita Hajar Habis Itu Padahal Sebaliknya Nanti Jadi Itu Menariknya Anak Muda Sementara Di Internal Turki Usmani Juga Ada Juga Ada Pemberontakan Masalahnya Pemberontakannya Hadir Justru Dari Pasukan Khusus Pasukan Khusus Ya Yang Di Turki Usmani Ada pasukan Khusus Ada pasukan Militer Seperti hari ini Juga ada Pasukan Khusus Justru Pemberontakan Datang Dari Pasukan Khusus Itu Muhammad Al-Fatih Merasa Pasukan Khusus Tidak Bisa Saya Taklukan Karena Dulu Pasukan Khusus Ini Sangat Taat Sangat Dengar Kepada Ayahnya Sultan Murad Dua Taat Betul Mereka Maka Muhammad Al-Fatih Ketika Muhammad Al-Fatih Tahu Ini Kalau Saya Tangani Sendiri Tidak Beres Ini Perlu Ayah Saya Padahal Ayahnya Sudah Pensiun Ayahnya Maka Muhammad Al-Fatih Minta Ayahnya Datang Agar Ikut Membantu Membereskan Ini Tapi Muhammad Al-Fatih Tahu Bapaknya Itu Kan Lagi Ngelatih Dia Jangan Dikit Kalau Ada Masalah Minta Bapaknya Minta Bapaknya Kapan Sultannya Kamu Tapi Ini Masalah Sangat Besar Maka Muhammad Al-Fatih Menyampaikan Kepada Ayahnya Dengan Kalimat Ini Bukan Permintaan Anak Pada Bapaknya Tapi Ini Perintah Sultan Pada Rakyatnya Itu Itu Anak Muda Ya kan Sekarang Sultannya Kan Saya Sekarang Rakyat Saya Sini Bantu Saya Karena Beliau Tahu Bapaknya Bapaknya Belum tentu Mau datang Kamu harus Latihan lah Gimana Cara Mengatasi Masalah Kan Gitu Nah Ini Perintah Sultan Pada Rakyatnya Sini Ya Sekarang Aku Sultan Sudah Barulah Ayahnya Memberikan Memberikan Coaching Kepada Kepada Maha Al-Fatih Untuk Bagaimana Mengatasi Pemberontakan Yang Sangat Bahaya Karena Datang Dari Masukan Khususus Nah Tentu Menteri Allah Kemudian Ketika Mereka Memimpin Anak Muda Dua-duanya Memimpin Di zaman Yang Berbeda Mereka Memimpin Dengan Dengan Strategi Yang Luar Biasa Menunjukkan Ilmu Yang Sangat Tinggi Tapi Juga Dengan Kesolehan Yang Sangat Tinggi Gak Cukup Cuma Masalah Ilmu Strategi Ilmu Strategi Gak Cukup Harus Dengan Kesolehan Kesolehan Saja Tanpa Ilmu Dan Strategi Cukup Maka Dua-duanya Memiliki Itu Maka Mereka Mulai Mendesain Itu Saya Tunjukkan Sebagian Bagaimana Mereka Mendesain Peradaban Setelah Houdin Layubi Ketika Tiga Tahun Punya PR Sebelum Bicara Tentang Palestina Kan Bicara Mesir Dulu Bawang Pintu Yang Paling Parah Itu Mesir Sebenarnya Karena Satu Persatu Negeri Islam Malah Rugi Mulai Kehilangan Kota Kota Pesir Maka Salah Houdin Menyikirkan Ini titik Lemahnya Muslimin Di sini Di Mesir Coba Untuk Lihat Sejarah Akan Berulang Betul Bukankah Sejarah Sama Hari Ini Sama Makanya Perlu Ini PR PR besar Ketika Salah Houdin Melihat Bagaimana Caranya Dan Salah Houdin Menganalisa Lapangan Dulu Jadi Tidak Langsung Bergerak Dianalisa Dulu Lapangan Dia Lihat Bahwa Wah ini Kepemimpinan Sudah Parah Betul Rakyat Sudah Saat Ditulimi Luar Biasa Tapi Rakyatnya Tidak Terlalu Tidak Kunjung Bergolak Dikarenakan Sang Pemimpin Menguasai Mereka Atas Nama Agama Dimana Dulu Jualannya Dinasti Ubedia Yang Mereka Mengatasnamakan Dirinya Namanya Dinasti Fatimiyah Padahal Aslinya Ubedia Kenapa Mereka Bilang Fatimiyah Karena Mereka Mengklaim Bahwa Kami Ini Ahlul Bait Keturunan Fatimah Putri Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Ini PR Jadi Mereka Bohongi Mereka Bohongi Masyarakat 200 tahun Lamanya Sudah Ganti Orang Sampai Nanti Salahuddin Bekerja Gimana Caranya Supaya Orang Tahu Salahuddin Bekerja Tapi Salahuddin Itu Mepet Dengan Pemimpin Dipepet Itu Pemimpin Dinasti Ubedia Pemimpin Siah Dipepet Dipepet Dipe Salahuddin Dan Nyaman Pemimpin Itu Nyaman Nyaman Dengan Salahuddin Itu Nyaman Jadi Salahuddin Bergerak Kadang Tidak Pakai Tangannya Sendiri Tinggal Kirim Ke Orang Lain Dari Bawah Meja Antum Maja Yang Bergerak Saya Tak Pepet Dia Biar Dia Nyaman Dengan Saya Dia Punya Strategi Luar Biasa Gak Asal Antam Sana Hantam Gubrak 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 Gak Begitu Itu Penting Sekali Kali Teman Teman Penting Sekali Kali Saya Sering Menyebutnya Dengan Pemadam Kebakaran Kalau Ada Kebakaran Bus Dinyalakan Oleh Musuh Islam Padamkan Nyala Lagi Bus Padamkan Lagi Begitu Musimin Pemadamkan Itu Tapi Jangan Semua Jadi Pemadam Kebakaran Masa Ada Satu Negeri Isinya Petugas Pemadam Jadi Tolong Bagi tugas Ya Bagi tugas Maka harus diilmui dulu Salahuddin Analisa Betul Di lapangan Jadi Makanya Ketika Salahuddin Menganalisa Itu Dilihat Masyarakat Ini Sangat Cinta Dengan Alubait Kecintaan Pada Alubait Tidak Salah Teman Teman Memang Itu Perintah Rasul Kita Nabi Nitipkan Keluarganya Pada Kita Jadi Kalau disini Ada yang Ahlul Bait Kita Harus Cintai Beliau Dengan Lebih Daripada Yang Lain Ada Ahlul Bait Angkat Tangan Oh iya Kalau ada Ahlul Bait Kita Harus Muliakan Beliau Karena Itu Pesan Rasul Pesan Rasul Kita Sallallahu Sallam Nah Itu Tapi Masalahnya Masyarakat Masyarakat Dipohongi Dipohongi Sehingga Salahuddin Tahu Bahwa Ini Sangat Sensitif Masalahnya Kalau Saya Sekedar Saya Bongkar Saya Tutup Sekarang Juga Saya Ini Berkolak Masyarakat Mesir Karena Mereka Cinta Unbait Cuma Masalahnya Mereka Dipohongi Pemimpin Itu Masalahnya Melihat Itu Semuanya Maka Tidak Bisa Menggunakan Cara Tabrak Tabrak Sin Selalu Dia Memikirkan Strategi Bayangin Anak Muda Ini Mikirkan Negara Anak Muda Maka Dia Harus Punya Strategi Karenanya Ketika Perintah Dari Aleppo Datang Dari Halep Dari Nuruddin Zengki Datang Perintah Pada Solahuddin Agar Kamu Wahai Solahuddin Segera Meminta Kepada Para Khotib Jumat Dimimbar Mimbar Agar Berdoa Untuk Dinasti Untuk Khalifah Dinasti Bani Abbas Teman-teman Begini Dulu Mimbar Jumat Khotbah Jumat Itu Khotbah Yang Salah Satunya Akan Mendoakan Dalam Setiap Khotbah Itu Akan Berdoa Untuk Pemimpin Tertinggi Sebagai Bentuk Ketaatan Dan Bayat Membawanya Mesir Kan Pusatnya Di Irak Jauh Banget Pusat Kekhilafan Islam Di Irak Di Bagdad Nah Mesir Untuk Menyatakan Bahwa kami Masih Taat Setia Kepada Pemimpin Tertinggi Di Irak Sana Maka Di khotbah Berdoa Untuk Khalifah Muslimin Yang Ada Di Bagdad Itu Selalu Gitu Ya kan Dan Makanya Di beberapa Negara Hari ini Itu Berlakunya Begitu Dan Itu Baik Nah Cuma Kan Di negeri Ini Malah Khotib Khotib Jumat Mencacimaki Pemimpin Ya kan Saya Gak Tahu Siapa Yang Salah Siapa Yang Benar Ini Tapi Alakul Teman Teman Nurudin Zengki Keluarkan Perintah Itu Sudah Sekarang Salahudin Sudah Masuk Sudah Mepet Kepada Pemimpin Tertinggi Itu Kamu Sudah Menjadi Orang Besar Artinya Orang Yang Dianggap Oleh Pemimpin Dinasti Ubaydi Ini Nah Kan Nurudin Minta Agar Segera Mimbar Mimbar Di Mesir Berdoa Untuk Khalifah Bani Abbas Tapi Apa Jawaban Salahudin Salahudin Mengatakan Untuk Yang Ini Saya Minta Maaf Saya Tidak Bisa Menjalankan Perintah Yang Ini Ini Perintah Atasan Kenapa Tadi Salahudin Melihat Bahwa Ini Kalau Langsung Sekarang Juga Maka Masyarakat Mesir Akan Bergolak Luar Biasa Karena Dengan Itu Maka Otomatis Itu Sebuah Pengumuman Bahwa Dinasti Ahlul Bait Yang Mereka Klaim Itu Tutup Ganti Dengan Dinasti Bani Abbas Dan Masyarakat Yang Sangat Cinta Akan Sangat Marah Besar Bagaimana Ceritanya Kecintaan Kami Ditutup Dengan Itulah Maka Selahudin Tidak Menggunakan Cara Itu Dia Minta Maaf Kepada Atasannya Noludin Zengki Agar Kami Saya Tidak Jalankan Dan Dia Punya Strategi Sangat Halus Dia Ubah Semua Yang Ada Di Luar Istana Dan Dia Dekati Dia Pepet Yang Di Dalam Istana Di Luar Dia Di Dunia Perekonomian Di Dunia Ilmu Ahli Ilmu Mari Saya Tunjukkan Sebagiannya Empamanya Di Dunia Militer Dunia Militer Selahudin Menganalisa Jenderal Jenderalnya Jenderal Jenderalnya Yang mana Dianalisa Karena Tentu Tongkat Perintah Ada di Para Panglima Maka Selahudin Satu Persatu Mencari Para Jenderal Para Panglima Yang Sunni Maka Dia Masukkan Dia Geser Dia Masukkan Dia Geser Dengan Sangat Halus Di Wilayah Itu Masyarakat Tidak Perlu Tahu Di Wilayah Perekonomian Tadi Saya Bilang Bahwa Masyarakat Saat Itu Sangat Tertekan Dengan Perekonomian Yang Sulit Dengan Pajak Yang Menghimpit Sementara Mereka Juga Tahu Bahwa Istana Berpesta Mereka Tahu Itu Karena Mereka Sakit Hati Betul Dan Karena Selah Huttin Memperbaiki Perekonomian Masyarakat Dengan Luar Biasa Secara Perekonomian Coba Diperbaiki Dinaikkan Taraf Perekonomian Begitu Itu Karya Luar Biasa Dan Dia Tidak Sendiri Dia punya Tim Dia Desain Semua Itu Perekonomian Dinaikkan Di Sisi Wawasan Ilmu Karena Sebenarnya Menjadi Masalah Adalah Ilmu Mereka Ilmu Mereka Yang Salah Ilmu Masyarakat Mesir Yang Salah Saat Itu Makanya Mereka Harus Diperbaiki Maka Selahuddin Memperbaiki Dari sisi Di sisi Itu Dulu Merjusuar Tertinggi Untuk Kampus Syiah Adalah Al-Azhar Kampus Al-Azhar Itu Malah Aslinya Adalah Syiah Selahuddin Yang Mengubah Dari Syiah Itu Sampai Sekarang Antum Tau Al-Azhar Bahkan Mesir Bukan Syiah Dia punya Strategi Itu Gimana Caranya Karena Ilmu Dilawannya Pakai Ilmu Pemikiran Dilawan Pakai Pemikiran Kalau Anda Angkat Pedang Baru Saya Angkat Pedang Begitu Dan Makanya Ketika Pemikiran Pemikiran Ilmu Disebarkan Oleh Syiah Di Sekolah Sekolah Sampai Kampus Tertingginya Adalah Al-Azhar Maka Selahuddin Berfikir Termasuk Literatur 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 Syiah Di Perpustakaan Perpustakaan Itu PR besar Satu negara Teman-teman Satu negara Biar besar Selahuddin berfikir Gimana caranya Maka Selahuddin Kumpulkan Ahli ilmu Yang sunni Kumpulkan Ahli ilmu Yang sunni Berbagai Madhab Berbagai Madhab Fikir Mau madhab Apapun Madhab Hanafi Maliki Zafi Kumpulkan Selahuddin Bilang Saya akan Buatkan Sekolah Kampus Dengan Madhab Masing-masing Dan Saya Minta Agar Sudah Hentikan Pertikaian Madhab Tapi Ajarkan Madhab Ini yang Benar Ini yang Benar Teman-teman Belajar Ilmu Dimulai Dari Situ Antum Tiba-tiba Masuk ke Quran Masuk ke Hadis Tidak Bisa Paham Atau Saya ulangi Kalimat Saya Quran Sunnah Quran Sunnah Quran Sunnah Antum Fikir Bisa Makanya Menyedihkan Cara berpikir Kita hari ini Karena Begini Begitu Antum Bilang Quran Sunnah Quran Sunnah Langsung Terbayang Di kepala Antum Bahwa Imam Syafi'i Mudah Sekali Kita Jatuhkan Karena Tidak Quran Sunnah Siapa Siapa Kita Tidak Seujung Kuku Di Ilmu Beliau Dengan Ilmu Kita Ini Kita Ini Tidak Ada Apa-apanya Karena Menjadi Rusak Cara berpikir Kita Rusak Dan Kemudian Akhirnya Kita Tidak Bisa Menghormati Orang Lain Di Sisi Lain Pertikaian Antara Madhab Juga Sebuah Kesalahan Besar Makanya Yang Benar Salah Hutin Ini Karena Itulah Salah Hutin Membuatkan Kampus Kampus Sekolah Sekolah Dengan Madhab Masing-masing Ada Kampus Dengan Madhab Syafi'i Dan Salah Hutin Madhab Syafi'i Ada Kampus Dengan Madhab Maliki Begitu Seterusnya Setiap Kampus Itu Dididikan Dan Langsung Diberikan Wakafnya Ini Wakafnya Untuk Pembiayaan Sekolah Dan Kampus Ini Dikumpulkan Diletakkan Ahli Ilmunya Masing-masing Salah Hutin Salah Hutin Yang Membiayai Itu Semua Lihat Bagaimana Gerakan Salah Hutin Salah Hutin Membiayai Semua Itu Silahkan Bergerak Wahai Para Ulama Ayo Ajarkan Islam Ini Dengan Madhab Antum Masing-masing Sudah Hentikan Pertikaian Kalau Mau Diskusi Ilmiah Diskusi Dalam Ruangan Ulama Kan Bahayanya Media Sosial Hari Ini Alantum Nonton Youtube Berantem Kok Di Youtube Itu Bahaya Karena Yang Nonton Itu Umat Itu Gak Tahu Ilmu Semua Gak Sama Ilmunya Kalau Mau Diskusi Mau Debat Sangat Hangat Di Berantem Kok Di Youtube Balas-balasan Ini Gimana Ceritanya Mau Sampai Kapan Seperti Itu Gak Akan Ada Kekuatan Kalau Muslimin Terus Dalam Pertikaian Hentikan Itu Sudah Gitu Nanti Pas Di Komen Orang Berantem Semua Di Komen Itu Memang Salah Semua Yang Komen Salah Ahli Ilmunya Yang Juga Salah Oh Berantem Di Depan Orang Awam Kalau Ahli Ilmu Diskusi Debat Itu Keluarkan Daril Masing-masing Tapi Kalau Masyarakat Debat Keluarkan Golok Itu Masalahnya Itulah Kenapa Tidak Boleh Hentikan Itu Anak Muda Ini Harus Menjadi Perkat Bangsa Satukan Bangsa Yang Cabik-cabik Yang Bertikai Yang Porat Marit Jangan Mau Diajak Berantem Berantem Hentikan Tutup Case Close Tutup Gak Ada Berhenti Sampai Disini Cut Gak Gitu Anak Muda Rekatkan Seperti Selahuddin Merekatkan Para ulama Itu Ayo Masing-masing Dibuat Serius Dan nanti Masing-masing Menjadi Sekolah Besar Kampus Kampus Besar Dengan Pendanaan Yang Luar Biasa Itu Boleh Baca Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Sejarah Wakaf Itu Karya Yang Dasar Yang dilakukan Selahuddin Sampai Akhirnya Kemudian Selahuddin Menutup Sementara Al-Azhar Nah Bisa Ditutup Penyebar Pemikiran Tutup Tutup Begitu Juga Akses Terhadap Literatur Dan Seterusnya Sampai Itu Kemudian Bisa Memperbaiki Pemikiran Masyarakat Sadar Bahwa Oh Ini Islam Yang Benar Itu Ya Nah Kalau Sudah Begitu Kan Sudah Seterhana Sudah Seterhana Nutup Negaranya Seterhana Jadi Didekatilah Pemimpinnya Itu Dipepet Betul Dan Mimpinnya Juga Nyaman Dengan Salahuddin Karena Salahuddin Menunjukkan Kesetiaan Menunjukkan Bahwa Saya bukan Musuh Saya setia Atau Bisa Bayangkan Salahuddin Yang Jelas Ingin Menutup Dinasti Ubaidiyah Yang Siyah Itu Itu Waktu Sang Pemimpin Sakit Dan Meninggal Itu Salahuddin Sangat Sedih Atau Bisa Bayangkan Harusnya Kan Enggak Sedih Kan Harusnya Bilang Alhamdulillah Mati Juga Orang Tapi Kan Tidak Terjadi Kenapa Kalau Dia Munculkan Bentuk Terima kasih Syukurnya Bawa orang Ini Mati Berkolong Lagi Masyarakat Ini Sudah Lagi Tutup Dikit Lagi Jadi Bayangkan Anton Perlu punya Strategi Punya Kesabaran Yang Luar Biasa Itu Anak Muda Harus Begitu Ditata Betul Dirinya Karena Masalahnya Adalah Salahuddin Punya Ilmu Tinggi Itu Masalahnya Jadi Dia Tahu Persis Bagaimana Bersi Bertindak Ketika Ketika Meninggal Begitu Meninggal Salahuddin Sangat Sedih Bahkan Bahkan Masyarakat Datang Untuk Mengucapkan Bila Sungkawa Ke Salahuddin Atas Matinya Pemimpin Siah Oh itu Kalau hari ini Sudah Berantem Itu Di Youtube Sudah Berantem Itu Di Facebook Gimana Ceritanya Orang Kafir Mati Itu Tahu 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 Belajarlah Belajar Pada Sejarah Salahuddin Orang Luar Biasa Apa Karya Kita Salahuddin Membebaskan Palestina Nah Disitulah Maka Salahuddin Bahkan Ketika Dia Mendapatkan Amanah Tentang Keluarganya Sang Raja Raja yang Meninggal Itu Kan dia Amanah Tentang Keluarganya Anak Turunnya Itu Semua Dijalankan Salahuddin Semua Keluarganya Dibuat Nyaman Dipindahkan Ke tempat Yang Nyaman Diberi Fasilitas Negara Dan Diberi Penjagaan Dan Pengawalan Yang Sangat Baik Jadi Bisa Bayangkan Itu Padahal Itu Dia Sedang Berhadapan Dengan Musuhnya Nomor Satu Mengerti Caranya Bukan Cuma Asal Tabrak Sini Teman Teman Hidup Ini Ada Strateginya Itu Hidup Berstrategi Itu Yang Ajarin Rasul Kita Rasul Itu Orang Sangat Canggih Strateginya Ya Jadi Makanya Hentikan Banyak Bicara Ngomong Sana Ngomong Sini Berantem Sini Tolong Dihentikan Sudah Tidak Main Untuk Anak Muda Pemuda Istiqam Ini Tidak Main Main Begituan Pikiran Yang Besar Yang Besar Tadi Saya Katakan Ayo Bangun Pikiran Yang Besar Tutup Resmi Begitu Tutup Salahuddin Resmi Dia yang Ambil Alih Kepemizinan Seutuhnya Nah itulah Hari dia Mengawali Dinasti Al-Ayubian Masuklah Itu Kemudian Setelah Itulah Baru Kemudian Masuk Ke Al-Estina Masuk Al-Estina Perang Hittin Tahun 583 Dan berhasil Mengusir Orang-orang Salim Muhammad Al-Fatih Juga demikian Muhammad Al-Fatih Juga membangun Luar biasa Luar biasa Bisa Untuk Bayangkan Bahwa Kalau urusannya Jihad Mereka Mujahid Semua Urusannya Ilmu Mereka Alim Semua Urusannya Abid Ahli ibadah Mereka Ahli ibadah Semua Ahli ibadah Semua Urusannya Apa Mereka Membangun Mereka Adalah Bapak Pembangunan Dua-duanya Sama Muhammad Al-Fatih Juga sama Dia membangun Itu semua Dengan Sedemikian Luar biasa Luar biasa Di semua bidang Sama dengan Selahuddin Bukan hanya Sekolah tadi ya Di segala macam Infrastruktur Masyarakat Bimaristan Ada Rumah sakit Hari ini Kita nyebutnya Begitu juga Muhammad Al-Fatih Membangun itu Dengan Luar biasa Dan Kalau Selahuddin Itu memindahkan Dari Al-Azhar Dipindahkan ke Ibnu Tulun Dari Tadinya pusatnya Dia lazar Seperti pusat ilmu Karena dia tutup Untuk Untuk Menghilangkan Jejak dulu Dari masyarakatnya Maka dia Pindahkan ke Sebuah tempat Namanya Ibnu Tulun Dan Sampai sekarang Ibnu Tulun Masih tempat yang Luar biasa Itu bekas Peninggalan Selahuddin Laihubi Ketika Memindahkan Ketempat itu Muhammad Al-Fatih Juga sama Muhammad Al-Fatih Membangun itu Dengan kepemimpinan Yang sangat tinggi Tekadnya Ahli Ibadahnya Sungguh Sangat luar biasa Bukan Bukan hanya Bukan hanya strategi Tapi juga Kesolehan Bukan hanya kesolehan Tapi juga ilmu Dan strategi Muhammad Al-Fatih Juga demikian Maka dia Dia pergi Ke Berbagai negeri Dia Bahkan kadang Dia bawa sendiri Pasukannya Dia masuk Setelah Konstantinopel Dia langsung Berhasil masuk Ke wilayah Eropa Timur Terus Bergerak Negeri-negeri Balkan di Eropa Timur Terus Begitu seterusnya Karena setelah Konstantinopel Apa yang di kepala dia Roma Satu paket Hadisnya Satu paket Itu kan tinggal Ke barat Terusin Ketemu Itali Ketemu Roma Tapi begitulah Cara Allah Untuk menyisakan Bahwa sampai hari ini Itu belum terjadi Semua berhenti Dari arah Spanyol Dari Andalusia Masuk sampai Perancis Selatan Berhenti Padahal sedikit lagi Masuk Itali Begitu juga Dari arah Timur Konstantinopel Terus Berhenti juga Sebelum masuk Ke Roma Itu cara Allah Menyesakan Untuk antum Semuanya Dan Muhammad Al-Fatih Maka Masjid Wilayah Yang Sedemikian Luar biasa itu Dan kemudian Beliau juga Membangun Luar biasa Negerinya Makanya Peninggalan-peninggalannya Juga luar biasa Dari mulai Masjid Sekolah Rumah sakit Jalan Jembatan Membangun Perekonomian Membangun Awasan Masyarakat Keamanan Militer Luar biasa Baik Sudah Saya ingin Bacakan Teman-teman Sebagai penutup Wasiat Supaya kita Tahu bahwa Orang-orang besar itu Memikirkan Generasi Pelanjutnya Generasi Pelanjutnya Dan Ini Wasiatnya Salahutin Untuk anaknya Karena nanti Yang memimpin Setelah Salahutin Adalah anaknya Namanya Uthman Kalau tadi Salahutin Siapa namanya? Yusuf Uthman bin Yusuf Salahutin Lihat Sebagian nasihat Salahutin Saya bacakan Salahutin Berikan nasihat Pada anaknya Aku wasiatkan Kepadamu Wahai anakku Untuk Bertaqwa Pada Allah Karena Takwa itu Adalah Merupakan Kepala Pemimpinan Semua kebaikan Jadi pemimpin Semua kebaikan Aku perintahkan Padamu Dengan apa yang Allah Perintahkan Kepadanya Karena itu Adalah Merupakan Sebab Keberhasilanmu Wahdar Hati-hatilah Dengan darah Jangan Kamu masuk Kesana Jadi hal-hal Yang hubungannya Dengan darah Menumpahkan darah Membunuh Orang Jangan Masuk kesana Itu hati-hati Harus hati-hati Betul Diukur Betul Secara syariat Kalau enggak Jangan masuk Itu urusan Darah Jangan membunuh Kalau masih Meragukan Masalahnya Kalau ingin Menghukum Ada orang Kayaknya Kasusnya masih Meragukan Jangan Jangan Keluarkan Keputusan Membunuh Jangan Membunuh Tanpa Sebab Jangan Membunuh Kalau tidak Ada Kebutuhan Dan sebab Tadi itu Karena Darah Tidak Pernah Tidur Dia terus Ngalir Itu terancam Orang akan Balas Sendam Dan seterusnya Saya Wasiatkan Kepada Muna Agar Kamu Jaga Hatinya Rakyat Jaga Hati Rakyat Gimana Jaga Hatinya Rakyat Enggak Pantes Rakyatnya Lagi Susah Sengsara Pemimpin Berpesta Itu enggak Jaga Hati Rakyat Namanya Enggak Bisa Pemimpin Cuma Berkata Ini kan Halal Ya Ini kan Harta Saya Ya Tapi itu Tidak Menjaga Harta Rakyat Namanya Tidak Menjaga Hati Rakyat Namanya Betul kan Betapa Sedihnya Rakyat Jaga Hati Rakyat Lihat Lihatlah Jangan 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 Dendam Jangan pernah Iri Jangan pernah Dengki Pada Siapapun Begitu Seterusnya Beliau memberikan Beberapa Nasihatnya Juga Beliau mengatakan Al-Fatih Walakini Gairu Asif Lian Nitarikun Khalafan Mithlag Tapi saya tidak sedih Karena saya meninggalkan orang sehebat kamu Itu luar biasa Kun adilan Salihan Rahiman Jadilah kamu orang yang adil Orang yang soleh Dan orang yang penyayang Dan lapangkan Jadi tolong dibuka selebar-lebarnya Untuk rakyatmu Dalam rangka melindungi mereka Tanpa dibedakan Satu sama lain Semua Lindungi rakyatmu Wa'amal ala Nasrid dinil islami Sebarkan agama islam ini Pesan bapak yang soleh Pemimpin soleh itu pesannya gitu Atau pernah dengar begitu Ada pemimpin Sekarang Mesan anaknya Sebarkan agama islam ini Fa'inna hadha Wa wajibul muluki alal ar Karena ini kewajiban Para raja Di muka bumi ini Menyebarkan islam ini Dulukan urusan Dulukan urusan agama Di atas semua urusan Urusan agama Kamu perhatikan di masyarakat Itu harus jadi perhatian Nomor satu pemimpin Nomor satu Sebelum yang lain Sebelum bicara politik Ekonomi Apa segala macam Jangan malah agama dikorbankan Politik dijunjung tinggi Agama dikorbankan Ekonomi dibangun Agama dikorbankan Kata Muhammad al-Fatih Dulukan urusan agama Di atas segala urusan Jangan pernah merasa lelah Jangan pernah merasa lelah Jangan pernah merasa lelah Untuk terus Menjalankan hal itu Jangan kamu Angkat Pemimpin Jangan kamu Angkat pemimpin Siapapun itu Yang tidak punya Perhatian terhadap Agama Tidak menjauhi Perbuatan dosa besar Dan menjalankan Perkejian Itu gak pantas Kamu angkat Jadi kalau ada pemimpin Gak ada Kepedulian pada agama Jangan pernah diangkat Jauhilah urusan-urusan Bid'ah yang merusak Jauhi Jauhilah orang-orang Yang mendorongmu Untuk menghidupkan Dan menjalankan Bid'ah itu Jauhi orang-orang Seperti itu Luaskanlah Wilayah negeri ini Dengan cara jihad Jagalah Harta Baitul mal Harta umat ini Jangan sampai Dia Kemana-mana Perginya Jangan pernah Kau ulurkan Tanganmu Mengambil Harta Salah satu Sajadai rakyatmu Kecuali dengan Hak Islam Jaminlah 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 Kekuatan Untuk orang-orang Yang lemah Dan Muliakanlah Dan jagalah Kemuliaan Untuk orang-orang Yang berhak Disupport Para ulama itu Mengajarkan ilmu Mengajarkan ilmu Tidak sempat Menjadi duit Maka kemudian Kata Mahal Al-Fatih Pada anaknya Bayazid Dua Panggil beliau Undang beliau Muliakan dengan Hartamu Bukan malah Bertentangan Bertentangan dengan Syariat Karena agama inilah Tujuan kita Dan Hidayah itu Adalah Manhaj kita Dan dengan itulah Kita menang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh